Intro Alkisah di sebuah keraja makmur hiduplah seorang raja yang sudah tua Eh raja itu saking tuanya dia ingin mengalihkan ke kerajaan kepada anak-anaknya Lalu sang raja juga memiliki tali sakti Apa teman-teman? Tali sakti Wah kemudian sang raja mencari anak-anaknya Wah aku pengen cari anak-anakku nanti dia akan menjadi raja menggantikan aku Berangkat A-I-O A-I-O Eh si raja langsung mencari anak-anaknya Langit Bumi Langit Eh anak-anaknya datang Iya aku langit ayah aku datang Eh iya aku Bumi Ada apa ayah? Wah ayah ini sudah tua Satu diantara kalian berdua nanti harus menjadi raja Eh aku kakak aku pasti yang jadi raja duluan kan ayah? Eh belum tentu Aku juga ada siapa yang ingin jadi raja Wah bagus bagus siapa yang disini punya cita-cita? Eh si rajanya memberi tantangan kepada anak-anaknya Kalau kamu pengen jadi raja Kamu harus ada syaratnya Syaratnya harus menanam jagung Siapa yang bisa menanam jagung Dan bentuknya kotak akan ku jadikan raja Dan akan ku kasih tiga tali warna-warni yang bersambung satu sama lain Yang jadi tali yang sakti Wah aku paling jago menanam Pasti Bumi yang jadi pemenang Si aku juga bisa Pasti langitnya menang Lalu sang raja memberikan bibit jagungnya kepada langit dan bumi Kemudian langit dan bumi Lalu dia langsung menanam jagung Sambil bernyanyi Tangannya di atas semua ya sahabat Kita nyanyi bareng-bareng ya Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu Ambil pangkulmu Kita bekerja Tak jemur-jemur Cangkul 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 yang dalam Tanah yang longgar Jagung ku tanam Cangkul 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 yang dalam Menanam jagung Di kebun kita Wah Kemudian Langit dan bumi Sudah mulai menanamnya Pasti Aku yang langit Pasti menang ya teman-teman ya Eh Tapi si kakaknya Si bumi emang jago menanam Kalau ini mah Pasti aku yang menang Ya kan teman-teman ya Hari berganti hari Bulan berganti bulan Mulailah Si tumbuhan itu Mulai beraksi Langit dan bumi Sudah gak sabaran Kira-kira Siapa yang berhasil Menanam jagung Pagi hari Langit bangun Dari tidur Aaaaah Aaaaah Ips, ips Tenang Koneksi kamu Tidak bermasalah Kamu hanya cukup subscribe channel ini Tekan juga tombol like Dan share video ini ke temanmu Biar makin ramai yang nonton Wah sudah pagi Aku pengen mengambil jagung dulu Berangkat A, I, O, H, I, O, H, I, O, H, I, O, H, I, O Pasti aku yang menang Aku mau lihat dulu ya Lalu dibuka kotaknya Shh tässä Mana jagungnya Huhuh yaaah Ố, orang laki nangis Jangan dikutawain Aku kalah A, 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 A... Aku kalah Lalu Sang kakak pun juga siap-siap melihat jagungnya sekarang aku mau lihat jagung aku pasti aku yang menang teman-teman ya aku pasti jadi raja lalu diambil aku buka ya pasti jagungnya bentuknya kotak kok gak tumbuh waduh kenapa malah diketawain lagi aku tau lebih baik aku langsung beli jagung yang sudah jadi aja teman-teman ya beli aja langsung ya gak apa-apa kan ya lalu si bumi pergi ke pasar mencari jagung yang sudah jadi sudah rame pasarnya aku pengen beli jagung Pak Tani iya bumi Pak Tani punya jagung yang bentuknya kotak gak? punya tapi mahal iya iya aku mau beli oke oke ini waduh lalu dia langsung pulang membawa jagungnya waduh aku sudah punya jagungnya bentuknya kotak pasti aku yang menang eh langit mana jagung kamu? aku jagungnya gak tumbuh udah sana pergi aja pasti aku yang jadi pemenang ya kan teman-teman ya lalu ayahnya keluar teman-teman waduh sudah pada datang bumi sama langit mana jagungnya yang bentuknya kotak? hehehe langit mana jagungnya? aku jagungnya gak tumbuh ya bumi mana jagung kamu? ini dia jagungku jangan bilang-bilang jangan wah bagus sekali bentuknya kotak ya hehehe teman-teman siapa yang jadi pemenang ya? langit atau bumi? langit langit tapi kan langit gak tumbuh jagungnya wah dan kemudian sang raja memberi pengumuman shhh pengumuman man, man, man pemenangnya adalah langit wah aku menang yehehe wah ayah curang kan aku yang tumbuhin ya kan teman-teman ya sebenarnya bibit jagung yang ayah kasih itu adalah bibit jagung mainan waduh kamu tidak boleh jadi pembohong kalau pengen jadi pemimpin ee maafin aku ya wah dan akhirnya si langit dapat tali sakti teman-teman dari ayahnya wah langit kamu pemenangnya kamu boleh ambil wah makasih ya malam hari saat langit tidur dia menyimpan talinya ke dalam sebuah kotak aku tidur dulu eh malam hari Cibumi siap-siap menukar talinya dengan tali yang terpisah satu sama lain eh jangan 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 dipanggil wah aku akan curi sekarang aku tukar talinya dengan tali yang terpisah ya teman-teman ya wah aku masukin pagi hari si langit bangun dari tidur wah ih masih ada wah wah masih amat hehehe tapi si bumi bingung teman-teman kenapa talinya bisa bersambung ya waduh aku ambil dulu tali aku eh aku gagal lagi jangan diketawain akhirnya si bumi gagal mencuri tali sakti tersebut tepuk tangan dong teman-teman nah sahabat makanya kalau kita pengen jadi seorang pemimpin maka jadilah anak yang ju tepuk tangan dong wah keren banget kamu lana ceritanya seru ya sahabat semua ya berarti dari cerita kamu lana tadi kita harus selalu jujur karena kalau kita gak jujur dapat merugikan orang lain juga ya Kak betul Kak Sena oke deh sahabat kita kasih tepuk tangan yang meriah lagi buat Kak Maulana nah setelah ini jangan kemana-mana dulu ya karena nanti kita akan membuat Minecraft bersama dengan Kak Zani seperti apa nantinya penasaran semuanya kalau gitu tetap di JAYO CERITA ANAK INDONESIA ya 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 kita akan langsung coba warnai ke kertas karton warna putihnya oke kita angkat satu dua tiga kubu-kubu yang lucu kemana engkau terbang hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang wah ayo Kak Sena kenapa sih senyum-senyum sendiri itu loh Kak Zani tadi banyak banget kupu-kupunya cantik-cantik lagi warnanya jadi Kak Sena suka kupu-kupu iya Kak Zani nah pas banget Kak Sena Kak Zani punya sesuatu yang bisa ngebuat Kak Sena bisa terus-terusan untuk melihat kupu-kupu Kak Sena wah yang bener nih Kak Zani bener dong apa emangnya Kak Zani hari ini Kak Zani bakalan ngajakin sahabat-sahabat cayo yang ada di SD perguruan Cikini dan juga yang ada di rumah untuk ngebuat lukisan dari spon atau busa pencuci piring Kak Sena wah menarik banget tuh Kak Zani dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat lukisan dari sponge ini adalah kalau gitu Kak Zani saatnya Merkilai mari kita mulai oke yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan mengikat sponge ini dengan karet nih kita ikat dimasukin dulu karetnya ke tengah-tengah sponge-nya seperti ini sampai ada di bagian tengah oke sudah lalu kita ikat kembali cara mengikatnya tinggal di lilit aja seperti ini nah oke dua kali boleh coba nah oke sahabat diikutin dipencet atas bawahnya seperti ini sahabat nah dipencet-pencet selanjutnya dirapihkan bagian lilitannya sampai bagian sponge yang menekuknya itu tidak ada lipatan-lipatan setelah itu kita akan warnai bagian sponge-nya nah untuk sahabat cayo yang ada di sini dan juga yang ada di rumah boleh kreasikan sesuai imajinasinya sahabat cayo oke oke kita mulai Kak Zani oke Kak Shena Kak Shena ikutan juga ya boleh Kak Shena Kak Zani akan coba ambil salah satu bagian warna yang ada di cat air ini sahabat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah warnanya bebas ya oke silahkan diwarnai bebas nah untuk warna selanjutnya sahabat cayo pastikan kuasnya dicuci terlebih dahulu agar warna di bagian cat sebelumnya itu bisa hilang terlebih dahulu dan tidak tercampur sehingga warnanya masih kelihatan bagus ini sahabat satu wah Kak Zani sudah jadi nih punya Kak Shena juga sudah jadi oke setelah seperti ini kita akan langsung coba warnai ke kertas karton warna putihnya oke satu dua tiga kita angkat satu dua tiga dua nah untuk sahabat cayo setelah nanti selesai dan diwarnai ke kertas karton warna putih nanti boleh dihias dengan hiasan lain yang sahabat cayo suka setelah itu nanti sahabat cayo boleh lukis di bagian kertas kartonnya dengan namanya sahabat cayo ya untuk memberikan tanda kertas kartonnya ini hasilnya gambarnya punya siapa oke wah sepertinya Kak Shena sudah hampir jadi nih boleh selesai oke kalau gitu kita bakal tunjukin ke sahabat cayo yang ada di sini dan juga yang ada di rumah betul sekali kita coba ya hasilnya satu dua tiga wah yeay yeay Kak Shena sepertinya sahabat-sahabat yang ada di sini juga pada sudah pengen manggil-manggilin kita nih untuk minta bantuan iya betul banget nih Kak Zani dan juga Kak Shena juga penasaran nih gimana nih hasil dari sahabat-sahabat yang ada di sini oke deh Kak Shena kalau gitu Kak Zani gimana kalau misalnya kita langsung aja sampai di sahabat yang ada di sini oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau gitu bagaimana kalau misalnya kita minta tolong buat sahabat semua angkat hasil karanya mereka biar sahabat di rumah bisa lihat nih boleh oke nah sahabat nah sahabat setelah ini semua murid semua murid semua murid semua guru suara yang mana sahabat semua guru semua murid selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton